Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Hadefah Rudin Min 1941020015 Disini saya akan menjelaskan Dasar-dasar robotika dari mata kuliah Project Robotika Robotika berasal dari bahasa Cekoslawagia Kata robot berasal dari kata-kata robota Yang berarti kerja secara cepat Istilah ini muncul pada tahun 1920 Oleh seorang pesantiwara bernama Karel Kabel Yaitu saat itu berjudul Rosum Universal Robot Yang artinya robot dunia milik Rosum Rosum merancang dan membangun suatu bala Tentara yang terdiri dari robot industri Yang akhirnya menjadi terlalu cerdik Dan akhirnya menguasai manusia Pengertian robot secara tepat adalah Sistem atau alat yang dapat berperilaku Atau menilai perilaku manusia Dengan tujuan untuk mengaktifkan Dan mempermudah kerja atau aktivitas manusia Untuk dapat dikhasifikasikan sebagai robot Maka robot harus memiliki dua macam kemampuan Yaitu bisa mendapatkan informasi dari sekelilingnya Bisa melakukan sesuatu secara fisik Seperti bergerak atau memanipulasi objek Untuk dapat dikatakan sebagai robot Sebuah sistem tidak gelung untuk meniru Semua tingkah laku manusia Namun, suatu sistem tersebut dapat mengadopsi Satu atau dua dari sistem yang ada pada diri manusia Saja sudah dapat dikatakan sebagai robot Sistem yang diadopsi berupa sistem penglihatan Sistem pendengaran Maupun sistem pendengaran Berapa fungsi robot Meningkatkan produksi, akurasi, daya dan daya tahan Robot ini biasanya banyak digunakan di industri Untuk tugas-tugas yang berbahaya, kotor, dan beresiko Robot ini digunakan ketika manusia tidak laku Ke daerah yang beresiko Untuk pendidikan Banyak robot yang digunakan untuk menarik pelajar Belajar teknologi Seperti robot atau lego Dan lain-lain Untuk menolong manusia Seperti digunakan di rumah sakit Lalu membersihkan rumah Pakai pengisap debu Untuk menghantar Makanan dan lain-lain Mekatronik Mekatronik terdiri dari 4 disiplin ilmu Yaitu mekanik, elektronik, teknik kontrol berbasis prosesor Dan pemograman seperti halnya pada bidang robotika Sebuah produk mekatronik belum tentu robotika Namun robot adalah bagian dari mekatronik Banyak produk mekatronik di sekeliling kita Misalnya mesin cuci, DVD, Walkman, hingga vacuum cleaner Di dalam dunia otomotif mobil Ada yang dilengkapi dengan sistem parkir otomatis ABS, anti-lock braking system Active suspension system, dan lain-lain Dalam industri Dunia industri Perdagangan dan gedung-gedung perkantoran Dikenal berbagai apalatan otomatis Seperti pintu otomatis Lift, eskalator, mesin fotokopi Dan lain-lain Lalu jenis robot Jenis robot terdiri dari 4 Yaitu non-mobile robot Mobile robot Kombinasi mobile robot dan non-mobile robot Dan humanoid Non-mobile robot Robot ini tidak dapat berpindah posisi Dari satu ke tempat yang lain Sehingga robot tersebut hanya dapat menggerakkan Beberapa bagian dari tubuhnya Dengan fungsi tertentu yang telah dirancang Ya pada gambar ini Lihat anatomi robot untuk industri Lalu selanjutnya robot industri Yang diilustrasikan itu Yaitu robot tangan yang memiliki Dua lengan Dilihat dari persendian dan pergelangan Di ujung pergelangan dapat diinstall berbagai tool Sesuai dengan fungsi yang diharapkan Jika dipandang dari sudut pergerakan Maka terdiri dari 3 pergerakan utama Yaitu badan robot Yang berputar dari kiri ke kanan Lalu lengan yang masing-masing dapat bergerak Rotasi ke arah atas dan bawah Dan gerak pergelangan Sesuai dengan sifat tool Lalu komponen utama yang terdapat dalam robot Yaitu ada manipulator, sensor, aktuator, dan kontroller Lalu manipulator adalah bagian mekanik Yang dapat difusikan untuk memindahkan Mengangkat dan memanipulasi benda kerja Sensor adalah komponen berbasis instrumen stasi Pengukuran yang berfungsi sebagai pemberi informasi Tentang berbagai keadaan atau kedudukan Dari kegagian-kegagian manipulator Output sensor dapat berupa nilai logika Ataupun nilai analog Dalam berbagai kasus dewasa ini Penggunaan kamera sebagai sensor sudah menjadi lasing Output perangkat kamera berupa citra image Harus diubah dahulu dari besaran digital Ataupun analog Sesuai dengan kebutuhan Kajian teknologi transformasi image Ke bentuk binar Nilai acuan dalam proses perhitungan komputer Ini banyak dilaji dalam konteks serbesar Yaitu pengolahan citra atau image prosesnya Aktuator adalah komponen bergerak Yang jika dilihat dari prinsip penghasil geraknya Dapat dibagi menjadi 3 bagian Penggara pertama yaitu berbasis motor listrik Yaitu motor DC servo Stamper motor Motor AC dan lain-lain Lalu penggara pneumatik Berbasis kompresi gas Udara Nitrogen dan lain-lain Dan penggara hidrolik Berbasis kompresi benda cair Minyak, pelumas dan lain-lain Controller adalah Penggara elektronik berbasis mikroprosesor Yang berfungsi Sebagai pengatur ke seluruh komponen Dalam membentuk fungsi kerja Tipe pengaturan yang bisa diprogramkan Mulai dari prinsip pengurut Sequencer yang bekerja sebagai open loop Hingga prinsip upan balik Yang melibatkan kecerdasan buatan Satu konfigurasi manipulator Yaitu ada satu ada polar Manipulator yang memiliki konfigurasi Polar padat Dapat berputar ke kiri atau kanan Jadi pada bagian badan Dapat mengangkat atau menurunkan Tangka lengan secara polar Lengan ujung dapat digerakkan maju mundur Secara translasi Konfigurasi ini Dikenal cukup pokok karena Sambual lengan dan gerakan maju mundur Memiliki cara yang sangat Cara mekanik sangat kokoh Kemampuan jangkauan atas ke bawah Kurang bagus karena badan tidak Mengangkat lengan secara vertikal Namun memiliki gerakan yang khas Yaitu mampu manipulasi Ruang kerja yang berbentuk Bola dan Algoritma gerak yang Aling sederhana dibanding Tipe konfigurasi yang lain Nah ini contoh gambar Konfigurasi polar Tersebut ada penyangga bagian bawah Lalu ada badannya Dan lengannya untuk Situ ada silinder Konfigurasi silinder Mempunyai jangkauan yang berbentuk Ruang silinder yang Lebih baik Meskipun sudut lengan terhadap Garis penyangga tetap Konfigurasi ini Banyak diadopsi Untuk sistem gantri atau Karena Dukungnya yang kokoh Untuk tugas mengangkat beban Pemasangan lengan ujung Yang segaris dengan badan Dapat lebih Keuntungan kinematiknya Menjadi Lebih sederhana Dan itu struktur Secara keseluruhan Bisa lebih kokoh Contoh yang mudah dijumpai Adalah sistem keren Yang biasa dikenang Dalam pembangunan Gedung-gedung Tingkat tinggi Ini adalah Konfigurasi silinder Seperti Keren yang ada Di gedung-gedung tinggi Di bawahnya Terdapat penyangga Lalu badannya Yang bisa mengembangkan Ini dampenannya Untuk mengangkat beban tersebut Lalu ada tiga Ada Konfigurasi manipulator Karnitasi yang Konfigurasi ini Secara relatif Adalah yang paling kokoh Untuk tugas mengangkat Beban yang berat Struktur ini Dipakai secara Permanen pada Instalasi pabrik Banyaknya Untuk mengangkat Dan memindahkan Barang produksi Maupun untuk mengangkat Peralatan-peralatan Barang pabrik Ketika melakukan Pergiatan Instalasi Keren di galangan kapal Juga banyak Mengadopsi Struktur ini Ada keren Aplikasi yang Sesungguhnya Biasanya Struktur penyangga Badan dan Pengan dibuat Sedemikian rumpa Hingga Tentuan Dekan merata Pada struktur Misalnya Penyangga dipasang Dari ujung ke ujung Mekanik Mengangkat di Badan Menggunakan Sistem lantai Dan Sprocket Atau Sistem bel Menggerakkan Lengan dapat Menggunakan Sistem seperti Rel di kiri Kanan lengan Pada Kampas tersebut Konfigurasi Kartes Yang Bisa Dijandongan Seperti Yang pada Pelaguan juga Yaitu yang Pada saat Mengangkat Kontainer-kontainer Keren tersebut Bisa Mampu Mengangkat Kontainer Dengan cukup Mudah Dan Kiri Kanannya Terdapat Rel untuk Memudahkan Berpindah Tempat Lalu Yang keempat Ada Konfigurasi Sendilengan Peninstruksi Ini yang Paling populer Untuk tugas-tugas Regular Dalam Pabrik Terutama Untuk Dapat Melaksanakan Fungsi Lainnya Pekerja Pabrik Seperti Mengangkat Barang Dari Konfior Mengelas Memasang Komponen Mur Baut Pada Produk Dan Sebagainya Dengan Tool Pergelangan Yang khusus Struktur Langan Sendih Ini cocok Digunakan Untuk Menjangkau Daerah Kerja Yang sempit Dengan Sudut Jangkauan Yang beragam Pada Gambar Tersebut Bisa Dilihat Dapat Dapat Menjangkau Badan Lalu Sendih Untuk Mengorakkan Pengan Dan Sendih Lalu Lanjut Ada Sekara Yaitu Selective Compliance Assembly Robot Arm Robot Assembly Besa Didesain Menurut Koordinat Cartesian Silindris Maupun Speris Pada Beberapa Aplikasi Hanya Membutuhkan Sumbu Gerak Vertikal Misalnya Robot Assembly Yang memasang Komponen Pada PCB Robot Ini Mempunyai Lenggan Dengan Dua Artikulasi Sedangkan Nuri Sedangkan Mempunyai Gerakan Linear Dan Rolling Lalu Terdapat Sistem Kontrol Robotik Satu Kontrol Robot Loop Terbuka Kontrol Robot Loop Terbuka Atau Umpan Maju Hit Forward Kontrol Dapat Dinyatakan Sebagai Sistem Kontrol Yang Output Tidak Diperhitungkan Ulang Oleh Kontroller Keadaan Apakah Robot Benar-benar Mencapai Target Seperti Yang Dikendaki Sesuai Referensi Adalah Tidak Dapat Mempengaruhi Dinerja Kontroller Kontrol Ini Sesuai Untuk Sistem Operasi Robot Yang Memiliki Aktuator Yang Beroperasi Berdasarkan Upan Logika Berbasis Konfigurasi Langkah Selai Urutan Misalnya Stepper Motor Stepper Motor Tidak Perlu Dipasangi Sensor Pada Poros Untuk Mengetahui Posisi Akhir Jika Dalam Keadaan Berfungsi Dengan Baik Dan Tidak Ada Masalah Beban Lebih Maka Stepper Motor Akan Berputar Sesuai Dengan Perintah Kontroller Dan Mencapai Posisi Target Dengan Tepat Gerak Referensi Lalu Kontroller Dan Robot Ada Kontrol Robot Tertutup Jika Hasil Gerak Aktual Telah Sama Dengan Referensi Maka Input Kontroller Akan Nol Artinya Kontrol Tidak Lagi Memberikan Sinyal Akurasi Kepada Robot Karena Target Akhir Perintah Gerak Telah Diperoleh Makin Kecil Error Maka Makin Kecil Pula Sinyal Pengembudian Kontroller Misalnya Ternyata Robot Sampai Akhirnya Mencapai Kondisi Tenang Yaitu Stay Distinct Referensi Gerak Dan Gerak Aktual Dapat Berupa Posisi Biasanya Didefinisikan Melalui Kedudukan Ujung Langan Terakhir Atau End Of Factor Kecepatan Akselerasi Atau Gabungan Diantara Lainnya Kontrol Bersifat Convergen Jika Dalam Rentang Waktu Pengontrolan Nilai Error Menuju Nol Dan Keadaan Dikatakan Stabil Jika Setelah Convergen Controller Mampu Menjaga Akar Error Selalu Nol Pengertian Dasar Convergen Dan Stabil Adalah Sangat Penting Dalam Kontrol Loop Tertutup Stabil Dan Convergen Diukur Dari Sifat Referensinya Jika Referensinya Adalah Kecepatan Maka Disebut Stabil Jika Pada Keadaan Tenang Kecepatan Akhirnya Adalah Sama Dengan Referensi Atau Mendekati Dan Controller Mampu Menjaga Kesamaan Ini Pada Pada Kecepatan Kecepatan Keadaan Tenang Yang Dimaksud Bukan Berarti Output Controller Penilai 0 Dekanan 0 V Seperti Keadaan Sesungguhnya Pada Control Posisi Namun Controller Tidak Lagi Memberikan Penguatan Amplify Atau Pelemahan Atenuate Pada Aktuator Nah Ini Sistem Controller Robot Loop Tertutup Gerak Lalu Ke Controller Robot Lalu Bisa Kembali Active Controller Robot Dan Lanjut Lalu Ada Mobile Robot Mobile Robot Merupakan Sebuah Robot Yang Dapat Bergerak Dengan Leluasa Karena Memiliki Alat Gerak Untuk Berpindah Posisi Secara Umum Dan Melasar Mobile Robot Dibedakan Oleh Lokomotif Sistem Atau Sistem Menggerak Lokomotif Merupakan Gerakan Melintasi Permukaan Datar Semua Ini Disesuaikan Dengan Medan Yang Akan Dilalui Dan Juga Oleh Tugas Yang Dibedakan Pada Robot Mobile Dapat Dihatkan Sehingga Robot Dapat Dihatkan Bergerak Sehingga Robot Ini Dapat Memindahkan Dirinya Dari Satu Ketempat Tempat Yang Lain Robot Ini Merupakan Robot Robot Yang Paling Populer Dalam Dunia Penelitian Robotika Dari Sebagai Manfaat Robot Ini Diharapkan Membantu Manusia Dalam Melakukan Otomasi Dalam Transportasi Platform Bergerak Untuk Robot Industri Eksplorasi Tanpawa Dan Masih Banyak Lagi Ada Robot Broda Roda 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 Merupakan Teknik Tertua Paling Mudah Dan Paling Efisien Untuk Menggerakkan Robot melintasi permukaan datar robot seringkali dipilih karena memberikan traction yang bagus mudah diperoleh dan dipakai traction merupakan variable dari material roda dan permukaan yang dilintasi oleh roda material roda yang lebih lembut memiliki coefficient traction yang besar dan coefficient traction yang besar memberi gerakan friction yang besar pula dan memperbesar daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor, jumlah roda yang digunakan pada robot bisa beragam, ya pada gambar tersebut terdapat dua roda pada robot mobile lalu ada sistem setir mobile robot terdapat beberapa jenis sistem setir untuk robot beroda diantaranya adalah sistem setir differential, skip setir omnidireksional car drive, pivot drive, dan lain-lain sistem setir pada mobile robot yang akan dibutuhkan adalah sistem setir differential yaitu sistem setir yang memungkinkan roda pada bagian kiri dan kanan dapat bergerak secara mandiri tidak saling terkait umumnya sistem seperti ini menggunakan dua roda dan dua motor penggerak yang terletak di bagian kanan dan kiri di tengah robot badan robot maju atau mundur dapat dengan menggerakkan roda ke arah yang sama untuk berputar di tempat roda digerakkan ke arah yang berlawanan sedangkan untuk berbelok kecepatan kedua roda dibuat berbeda motor DC struktur robot sebagian besar dibangun berdasarkan konstruksi mekanik salah satu aktuator yang sering digunakan ialah motor DC magnet permanen motor DC ialah salah satu peralatan elektronik dasar yang berfungsi untuk mengubah teknak elektronik menjadi tenaga mekanik motor DC magnet permanen merupakan motor DC yang dirancang agar bekerja dalam tegangan sumber DC umumnya yaitu 6 sampai 12 volt di luar motor DC bekerja antara 24 hingga lebih motor DC menggunakan prinsip magnetik untuk dapat berputar motor DC pada umumnya memiliki dua buah magnet yang melalui kawat kumparan maka arus tersebut akan menciptakan medan magnet yang arahnya berlawanan di sekitar magnet jadi motor dapat berputar seperti gambar di samping itu adalah contoh dari motor DC lalu ada robot line tracker robot line tracker merupakan robot yang dapat bergerak mengikuti track bergaris hitam setebal kurang lebih 3 cm untuk membaca garis robot dilengkapi dengan sensor proximity yang dapat membedakan antara garis hitam dengan lantai putih sensor proximity ini dapat dikalibrasi menyesuaikan pembacaan cancel terhadap kondisi pencahayaan ruangan sehingga pembacaan sensor selalu akurat agar pergerakan robot menjadi lebih halus maka kecepatan robot diatur sesuai dengan kondisi pembacaan sensor proximity jika posisi robot menyimpang dari garis maka robot akan melambat namun jika robot tepat di atas garis maka robot akan bergerak secara cepat robot juga dapat kembali ke garis pada saat robot terlepas sama sekali ke garis hal ini bisa dilakukan karena robot selalu mengingat kondisi terakhir pembacaan sensor jika terakhir kondisinya adalah di sebelah kiri garis maka robot akan bergerak ke kanan demikian sepulah sebaliknya terdapat gambar di samping yaitu robot line tracker yaitu dia membaca melalui sensor proximity-nya dan untuk membaca garis hitam lalu ada kombinasi mobile dan non-mobile robot robot ini menggunakan penggabungan dari fungsi-fungsi pada robot mobile dan non-mobile robot sehingga keduanya saling melengkapi dimana robot mobile dan robot non-mobile dapat terbantu fungsinya dan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain ya ini seperti pada gambar tersebut robot tersebut berbentuk seperti banyak tank dan memiliki pelenggan untuk menjalankan kebutuhannya lalu ada interaksi manusia dan robot kehatiran robot dalam kehidupan manusia semakin haris semakin didasari semakin banyak manfaatnya robot 3 tidak lagi dipandang sebagai ini yang berkembang hanya dalam konteks teknologi jajah namun semakin hari semakin banyak masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup manusia yang perlu diambil juga perhatiannya untuk menggunakan robot ini robot berkembang dari aplikasi-aplikasi industri dalam struktur lingkungan yang lebih dikondisikan sebagai kawasan pabrik sehingga robot lebih banyak didesain dalam bentuk yang relatif khas sesuai dengan kebutuhan pabrik seperti manipulator kebanyakan dan kebanyakan bersifat mobil atau tidak otonomus namun kehadiran robot di lingkungan yang bersifat fleksibel ini seperti misalnya rumah sakit rumah tangga berkantoran eksplorasi hutan dan pengembangan kawasan-kawasan berbahaya telah membuat manusia harus menata ulang definisi konstruksi dan fungsi robot keadaan ini telah menempatkan robot bagai kehidupan seharian sehingga dikenal istilah human robot interaction sekian dari presentasi saya dari penjelasan konsep dasar mobile robot dan tadi ada konsep dasar robotika ya ini dari matkul project robotika sekian terima kasih jika ada informasi yang kurang atau kata-kata yang salah mohon maafkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati